Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai episode terbaru dari serialnya Shadow Garden Ya jadi setelah melihat episode ke-13 yang sangat epic banget gitu kan kemarin malam Dan sekarang adalah waktunya untuk kita ngebahas mengenai episode ke-14 nya lagi Yang akan kembali hadir itu pada tanggal 4 Januari 2023 mendatang Spoiler tentu aja Maka jika kalian tidak keberatan yuk mari kita coba bahas Nah untuk episode ke-14 nya itu sendiri masih akan berada di adaptasi untuk leg novel volume ke-2 Tepatnya itu pada chapter ke-3 nya Dimana Cid akan mencoba untuk menyerang barik si Olivier ya Jadi ya dimana Cid yang sudah diserang habis-habisan ya sama si Olivier Akhirnya tuh mulai menyerang balik lah Olivier dengan cara menangkapnya dengan sangat kuat Lalu menggigit lehernya hingga si Olivier ini tuh gak bisa bergerak Hmm, tunggu dulu Kamu itu bukan vampir Cid Nah setelah Olivier itu kalah gitu kan Cid tuh langsung menyelesaikan semua masalah yang menurut dia itu merepotkan bagi dirinya gitu kan Cid berpikir bahwa kenapa harus repot-repot mematuhi aturan dari Santuari Kalau dia sendiri tuh bisa menghancurkan Santuari itu dengan dirinya sendiri gitu kan Dengan kekuatannya sendiri gitu Ya kalau dia bisa keluar dari sana dengan cara menghancurkan segalanya yang ada di dalam gitu kan Ya kenapa dia harus repot-repot mematuhi aturan yang ada di Santuari Ya Cid nantinya akan berniat menghancurkan inti dari Santuari dengan teknik super narsisnya Yaitu I'm Atomic Yang mana skala serangannya itu sendiri tuh juga sangat berdampak ya Terhadap lokasi dari tempat suci tersebut yang ya tiba-tiba aja tuh hilang gitu kan Karena soft wave ataupun efek dari penggunaan teknik tersebut Ya jadi tempat sucinya itu udah hilang nantinya tuh lenyap bagai debu gitu Dan Cid bakalan kembali nanti ke tempat penginapannya dengan ya tanpa rasa bersalah lah gitu Nah episode ke-14nya itu sendiri tuh akan menjadi puncak ya atau klimaks dari konflik yang ada di Santuari itu sendiri Sebelum akhirnya nanti kita akan masuk ke Ark baru Yaitu Ark dari Turnamen Dewa Perang yang mana ini bakalan panjang banget gitu kan Oh iya disini juga nantinya si Alexia itu merasa rendah lah Merasa sedikit tertinggal dari Alpha dan juga beberapa anggota Shadow Garden yang lainnya gitu kan Karena menurut si Alexia Shadow Garden itu benar-benar organisasi yang sangat misterius dan sangat cepat banget pergerakannya Dan karena hal itulah nantinya si Alexia ini tuh pengen yang namanya itu membentuk tim khusus yang berisikan Ross dan juga Natsumi Shinshi Untuk bisa menyaingi Shadow Garden dalam membuka tabir buruk dari para penganut Sikti Diabolos Ya walaupun disana tuh ada Beta ya yang lagi jamar jadi Natsumi Shinshi tapi ya udahlah gitu Karena si Beta juga pengen berada di grup tersebut karena bisa deket-deket sama si tuannya di sekolah Akademi Midgard Yang mana nanti lokasinya juga bakalan berpindah ke Akademi Midgard lagi gitu Nah episode ke-14nya itu sendiri tuh animenya tuh dari Shadow Garden akan kembali rilis deh nanti di hari Rabu depan Tepatnya itu pada tanggal 4 Januari 2023 dan bakalan tayang di aplikasi Beastation tentunya dengan akses premium Jadi jangan sampai kalian ketinggalan lah gitu kan karena bakalan ada adegan epic banget nanti di episode ke-14nya sendiri Nah untuk previewnya sendiri tuh rilis nanti di tanggal 20 eh nggak 20 ya di tanggal 30 Desember 2022 Yaitu hari Jumat harusnya preview untuk episode ke-14nya itu rilis dan nanti juga bakal kita coba bahas gitu Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan ataupun ya spoiler untuk episode ke-14 dari serialnya Shadow Garden Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Sampai jumpa di video yang selanjutnya Sampai jumpa di video yang selanjutnya